Bagaimana rasanya punya salon kecantikan Barbie? Tonton video baru kami untuk mencari tahu. Mari buat cermin untuk salon kecantikan kita. Lapisi wadah plastik pembersih telinga dengan kertas busa. Lem kertas busa ke dasarnya. Potong rak dari karton. Lepaskan penyangga dari cermin. Ambil elemen pengamannya. Tempelkan di belakang cermin. Buat irisan seperti ini. Pasang cerminnya. Ini klien pertamaku. Aku sungguh perlu bantuanmu. Penata gayaku yang lama merusak rambutku. Dan kini aku botak. Bisa kau perbaiki? Kau datang ke tempat yang tepat. Silakan duduk dan tidak perlu cemas. Kami akan kembalikan rambutmu. Ambil pita satin warna sesuai. Bakar salah satu ujungnya. Urai pita di ujung lainnya. Bentuk helayan rambut. Kami akan tempel ini ke kepalamu. Dan membuat rambut panjang yang bagus. Wow. Terima kasih. Aku suka sekali. Sudah lama aku memimpikan rambut seindah ini. Pekerjaanku di sini selesai. Aku senang bisa membantu. Aku suka gaya rambut baruku. Aku hampir lupa bagaimana rasanya angin meniup rambutku. Ambil botol kosong sampo dan gel mandi. Buat pola wastafel. Potong leher botolnya. Tempelkan wastafelnya. Hiasi dinding botol dengan kertas busa bergliter. Buat rak dari karton. Tambahkan kursi berlengan mainan. Aku perlu rambut yang modis. Ayo cuci rambutmu dulu. Kami hanya memakai produk rambut terbaik. Kau akan suka hasil akhirnya. Mari ubah earphone rusak ini jadi pengering rambut. Ambil salah satunya. Buang busanya. Lepaskan tutup lem glitter. Gunting ujungnya. Tempelkan pada earphone. Lapisi dengan cat kuku bergliter. Pengering rambut sudah jadi. Mari keringkan rambutmu sebelum ditata. Lepaskan kawat dari earphone kedua. Tempel sedotan logam pada kawat. Kita buat catokan keriting. Pakai catokan keriting untuk dapat gaya rambut sempurna. Lihat rambut keriting ini. Aku suka sekali. Ambil maskara dengan sisir tebal. Buang sisa maskara dengan tisu basah. Pisahkan sisirnya. Tambahkan cincin di ujung sisir. Hiasi dengan permata. Sisir penata rambut sudah jadi. Rambutku berantakan. Kau bisa bantu? Kami profesional. Jangan khawatirkan itu. Pertama kami sisir rambut panjangmu. Lalu dirapikan. Amankan rambut dengan karet. Buat konde. Selesai. Aku suka. Ambil tutup pasta gigi. Bersihkan dengan pembersih telinga. Beri lem instan pada permukaan licin. Buat dasarnya. Isi dengan shampoo. Tempelkan label L'Oreal. Hai kawan. Sudah lama tidak bertemu denganmu? Kau sedang hamil ya? Selamat ya. Iya. Aku sungguh butuh perawatan rambut. Aku bisa bantu. Kita mulai dengan mencuci rambutmu. Produk kami aman untuk ibu dan juga untuk bayi. Aromanya enak sekali. Kita pakai lotion rambutnya. Keringkan. Dan kini saatnya ditata. Kau sudah siap? Aku terlihat keren. Terima kasih. Kau yang terbaik. Aku senang bisa membantu. Buat pola kotak pada selembar kertas. Guntinglah. Lalu buat kotaknya. Lem label cetak untuk strip waxing. Gunting strip dari kertas stiker. Letakkan pada kotak. Bagaimana agar kakiku bisa halus dan berkilau? Strip waxing bisa membantumu. Tempel stripnya pada kaki. Lalu tariklah. Dan bulumu akan terangkat bersamanya. Itu bukan prosedur yang menyenangkan. Tapi kalau kau mau melakukannya, silakan saja. Gunting strip kecil dari kikir kuku. Kikir kuku mini sudah jadi. Gunakan wadah plastik kosong. Buang tutupnya. Gambar ikan kecil dengan cat akrilik. Kita membuat spa kaki. Lem manik berbentuk tetesan pada manik bentuk bunga. Botol lotionnya sudah siap. Aku suka perawatan kaki. Bak kakinya sudah siap. Aku hanya butuh lotion. Bunga ini harum sekali. Setelah merendam kaki, saatnya untuk pedikur. Kakiku pasti suka. Kadang-kadang, bayiku bisa sedikit tidak sabaran. Sulit menyisir rambutnya. Aku akan mengubahmu menjadi putri dongeng. Pertama, kita sisir rambut kusutmu. Lalu dibuat ikal. Hiasi dengan jepit rambut mutiara. Selesai. Hore! Aku Tuan Putri Sungguhan. Di mataku, kau selalu jadi seorang putri. Tandai panjang dan lebarnya pada styrofoam. Bentuk celah segi empat. Pilih lembaran dengan pola kayu. Bentuk agar pas dengan styrofoam. Gunting polanya. Beri lem instan. Lapisi sisinya dengan strip kertas. Rangka kursi pijatnya sudah siap. Ambillah beberapa stik es. Buatlah rata ujungnya. Biarkan setengah stiknya dengan ujung bulat. Tempelkan dua stik yang ujungnya rata. Kita buat enam kaki. Tambahkan lem instan di bagian luar. Amankan pada rangka. Potong bagian untuk kasurnya dari karet busa. Ukurannya sudah sangat pas. Garis lubang untuk kepala. Potonglah. Jiplaklah kasur pada kertas busa. Buat irisan di sepanjang garis pola. Rekatkan pada karet busa. Buat strip dari kertas busa. Lapisi sambungan di sisi lubang kepala. Hubungkan kedua kasur. Lem satu strip kertas busa. Pasang sandaran kepala. Kursi pijat sudah siap. Kita tinggal amankan sandaran kepala. Gunakan kawat tebal. Bentuklah segi empat. Lalu pasang. Pisahkan bagian atas jarum pentul hias. Pasanglah sebagai penahan. Kursi pijatnya siap untuk klien. Mari membuat handuk dan jubah dari kain lap. Guntinglah kain lap menjadi dua. Berikan lem instan di sisinya. Gunakan pita warna-warni. Tempelkan pada sisi handuk. Handuk ini sangat lembut dan menyenangkan. Lipat kedua tepi kain lap. Ukur tinggi boneka. Gunting sesuai ukuran. Bulatkan ujungnya. Beri lem instan jadi satu. Tambahkan lengannya. Lalu balikan. Jubah mandi sudah selesai. Lipat lengannya. Jubah mandi ini benar-benar lembut. Aku perlu pijatan enak. Ikut aku. Kau bisa dapat handuk dan jubah mandi di kursi. Jubah mandi ini terlihat hebat. Aku tidak sabar mengenakannya. Buat dirimu nyaman di kursi pijat ini. Lalu kita bisa mulai. Pertama, pijatan pada leher dan punggung. Serta pijatan pada semua kakimu. Pijatannya enak sekali. Aku merasa sangat rileks. Ambil manik-manik plastik yang warnanya sesuai. Ini akan jadi botol cat kuku. Gunting bagian kecil dari sedotan. Potong bulu. Rapikan. Uleni modeliat. Isi sedotannya. Tempelkan kuas. Lapisi modeliat dengan cat kuku bening. Satukan manik berbentuk botol dengan tutupnya. Buat botol cat kuku berbagai warna. Buat rak untuk botol cat kuku. Beri lem instan pada stick es. Tempelkan sisi-sisi stick es untuk membentuk rak. Tambahkan stick es kedua sebagai penyangga. Tempelkan di dinding. Ambil serutan. Sepertinya pensil ini sudah tidak tajam. Ubah jadi lampu manikur. Lepas wadah luarnya. Lapisi dengan cat akrilik. Tambahkan lapisan glitter. Gunting bentuk oval dari kertas busa. Letakkan di dalam serutan pensil. Lepaskan lampu LED dari balon. Pasangkan di dalam wadah plastik. Gunting satu strip dari plastik ungu. Letakkan ke dalam lampu UV. Gunting panel kendali dari kertas busa. Potong bagian atas tutup pasta gigi. Biarkan bagian bundarnya. Tekuk kawatnya. Gunting bagian lentur dari sedotan. Letakkan pada kawat. Belah dua bola karet. Rekatkan salah satu ujung kawat. Pasang lampu LED di dalam tabung. Lapisi sisi tutup botol plastik dengan lem instan. Tempelkan pada tabung. Bentuk lampunya. Pilih renda yang sesuai. Lapisi dengan renda. Lampunya selesai. Aku mau manikur yang baru. Kami punya berbagai warna cat kuku. Pilih yang kau sukai. Aku mau yang kuning cerah. Mari mulai dengan spa. Bentuk kukunya. Aku akan pakai kikir kuku. Dan kini kita beri cat kuku. Mari pakai lampu UV agar cat kukunya cepat kering. Sebentar saja dan manikurmu sudah siap. Ini terlihat keren. Terima kasih. Mana yang paling kalian suka? Cermin? Pengering rambut? Kursi pijat? Atau cat kuku? Sukai video kami berlangganan Lalilu dan klik belnya. Agar tak ketinggalan video baru kami. Apakah terlihat kuku? Tengah? Terima kasih sudah menonton!